bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di video suha video suha kali ini akan membahas terkait beragam profesi hukum di indonesia, jadi kalau misalnya kalian saat ini sedang sedang duduk di bangku sekolah menengah atas, terus berencana untuk masuk jurusan hukum, tapi bingung nanti prospek kerjanya kira-kira apa aja ya, terus ngapain aja ya kayak gitu, kalian gak perlu bingung, karena kalian harus nonton video ini sampai akhir, atau bisa juga buat kalian yang saat ini sedang duduk di bangku perkuliahan S1, juga S1 hukum ataupun sebentar lagi akan lulus, tapi masih bingung kira-kira aku bakal kerja apa ya nanti, atau aku mau kemana ya nanti setelah ini kayak gitu, kalian gak usah bingung kalian tonton video ini sampai habis oke, nah jadi setelah lulus dari fakultas hukum di seluruh indonesia, di perguruan tinggi di Indonesia ada beberapa pekerjaan atau profesi yang bisa ditekuni oleh lulusan fakultas hukum ini sebenarnya diklasifikasikan menjadi dua ya, yang pertama yaitu menjadi akademisi atau yang kedua menjadi praktisi nah, untuk menjadi akademisi itu ada dua, yang pertama kalian bisa menjadi dosen atau kalian bisa menjadi peneliti terus, kalau misalnya menjadi praktisi hukum, praktisi hukum itu orang yang langsung terlibat secara alil di dalam penegakan hukum ya, penegakan hukum dan lain-lain dan lain-lain sebagainya seperti itu praktisi hukum itu kalian yang pertama bisa menjadi seorang hakim kedua bisa menjadi jaksa ketiga bisa menjadi polisi juga keempat juga yang paling paling sering banget dipuji-puji orang maksudnya yang kalau misalnya orang lain tanya kamu jurusan apa hukumnya oh, pasti mau jadi pengacara atau advokat ya, jurusan hukum pasti lebih terkenalnya sebagai pengacara atau advokat selain jadi hakim terus selain itu bisa jadi apalagi yang kelima itu kalian bisa jadi panitera ini masih juga di pengadilan ya panitera terus panitera terus kemudian ada arbiter kemudian ada mediator terus kalian juga bisa notaris PPAT dan notaris pasar modal atau notaris pasar modal nah, untuk menjadi notaris ini kalian harus kuliah lagi magister hukumnya itu bukan magister hukum maksudnya S2-nya itu kalian ambil magister kenotariatan nah, terus selain itu kalian selain menjadi magister selain menjadi notaris bisa juga menjadi jurusita terus kemudian bisa menjadi konsultan dari hak kekayaan intelektual atau konsultan di suatu perusahaan itu juga bisa terus kemudian bisa menjadi kurator terus kemudian bisa menjadi legal drafter bisa juga jadi legislative drafter kemudian menjadi legal officer terus kemudian menjadi konsultan pajak terus menjadi kuasa hukum pajak atau menjadi konsultan hukum pasar modal atau menjadi auditor militer nah, di video kali ini sebenarnya S2 pengen banget menjabarkan satu persatu terkait profesi ini ya cuma nanti videonya itu akan jadi panjang banget kayak gitu nah, makanya di video kali ini saya coba menjelaskannya itu dari mulai akademisi hukumnya aja nanti saya buat part-part selanjutnya oke, yang pertama untuk menjadi akademisi hukum itu kan ada dua yang bisa kalian tekuni yang pertama yaitu menjadi dosen atau menjadi peneliti kalau menjadi dosen otomatis kalian akan mengajarkan ilmu hukum maksudnya mengajar di program studi ilmu hukum juga kayaknya itu udah banyak banget yang familiar terkait dosen itu sendiri ya kalau sekarang Suha mungkin akan menjelaskan terkait syarat dan pendaftarannya aja nah, secara umum untuk menjadi dosen itu kualifikasinya syarat dan syaratnya itu adalah memiliki kualifikasi akademik tertentu misalnya dia mempunyai latar belakang minimum program studinya itu magister kalau kalian mau mendaftar mengajar di strata 1 dan minimum programnya itu dan minimum 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 lulus program dokter atau strata 3 kalau misalnya kalian mau mengajar di strata di S2 ih ribet kali nah gitu terus kemudian kompetensi itu udah pasti ya kalau kalian mau kalian juga harus punya kompetensi nah terus selain itu yang sekarang diminta adalah kemampuan bahasa asing juga harus dipersiapkan selebihnya itu sebenarnya kayak secara administratif itu seperti pas foto kemudian fotokopi jasa fotokopi surat keterangan akreditasi program studi yang telah dilegarisir terus kemudian formulir pendaftaran terus daftar riwayat hidup surat keterangan sehat terus kemudian surat keterangan SKCK terus kemudian sertifikat bahasa dan lain-lain secara umum seperti itu tapi bisa juga ada tambahan sesuai dengan perguruan tinggi yang nanti kalian akan ajukan oke lanjut selanjutnya kita bahas tentang jenjang karir dari dosen itu sendiri sebenarnya jenjang karir dosen itu bisa ada dibagi menjadi dua konteks pertama jenjang karir secara struktural dan juga jenjang karir secara fungsional untuk jenjang karir secara struktural dosen ini sebenarnya juga mempunyai kemungkinan atau bisa bisa untuk menduduki posisi yang tinggi di suatu lembaga tempat dia mengajar misalnya menjadi ketua prodi terus kemudian menjadi dekan atau juga menjadi rektor artinya dosen yang mengajar di suatu perguruan tinggi itu dimungkinkan juga untuk mencapai kedudukan mempunyai jabatan di institusi tempat dia mengajar terus yang selanjutnya adalah jenjang karir secara fungsional nah secara fungsional dosen ini punya beberapa jalan karir dosen yang pertama jalan karir dosen yang pertama itu adalah tingkatan awalnya itu disebut sebagai asisten ahli nah asisten ahli kemudian tingkatan yang kedua itu disebut sebagai lektor nah tingkatan naik satu lagi itu disebut sebagai lektor kepada terus yang keempat itu dia naik tingkatannya yang paling tinggi itu disebut dengan guru besar atau yang umumnya itu disebut sebagai seorang profesor oke itu dulu aja apa pembahasan terkait tragram profesi hukum yang bisa ditempu setelah untuk prospek jurusan ilmu hukum terima kasih sudah menonton video kali ini next saya bikin video ada kelanjutannya terkait profesi hukum tapi yang praktisi kalau tadi kan sudah akademisi nanti kita bahas yang praktisi dari mulai hakim jaksa dan lain sebagainya sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya kalau kalian suka jangan lupa klik tombol like dan kalau misalnya kalian merasa ini bermanfaat jangan lupa klik jangan lupa share dan untuk berlangganan video-video suha yang insya Allah informatif dan memberikan edukasi jangan lupa klik tombol subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati